Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Sugik Tutorial Dan di kesempatan kali ini sudah ada sebuah setrika listrik Ini merek Mas Pion, ini dari tetangga yang minta bantuan dengan kendala Mati total, tidak bisa panas dan indikator lampu pun tidak menyala Sekarang kita coba secara langsung Ini colokannya dan kita coba colokan Nah, dan di sini untuk lampunya pun tidak menyala Setelah beberapa saat, di sini aku coba pegang Ternyata tidak ada kenaikan suhu Benar-benar mati total Langsung saja akan kita bongkar, kita cari tahu apa penyebabnya Untuk membongkarnya, di sini di bagian belakang ada satu skrup Bisa kalian lepas menggunakan obeng plus Nah, cukup seperti ini dan bisa kalian lepas Di sini ternyata untuk lampu indikatornya sudah tidak ada Dan kabel groundnya sudah putus Berarti setrika ini sudah pernah diservis sebelumnya Di sini bisa kalian lepas dua skrup Untuk penyambungan dua kabelnya Untuk yang paling sederhana, kita cek dulu untuk kondisi kabel dan jack stackernya Di sini untuk jack stackernya sudah kurang baik untuk kondisinya Di sini aku untuk mengeceknya menggunakan multitester Langsung saja kita capit untuk salah satu kabelnya Dan kita cek di salah satu jack stackernya Ini masih terhubung dan kita coba satunya Dan juga masih terhubung Jadi untuk kabel dan jack stackernya ini Masih berfungsi, masih bisa digunakan Sekarang kita bongkar untuk bagian bodi setrikanya Untuk knopnya ini bisa langsung kalian tarik seperti ini Nanti di sini di bawahnya ada dua baut Bisa kalian lepas menggunakan obeng plus Bisa langsung kalian tarik Dan untuk dalamannya seperti ini Sangat sederhana sekali Dan terlihat sangat berkarat sekali Mungkin memang karena umur Di sini akan aku cek satu persatu untuk komponennya Karena di sini juga pengalaman pertama untuk memperbaiki setrika Untuk mengecek elemen pemanasnya Bisa kalian jumper pada kaki tengah dan yang paling kiri Di sini masih terdapat hambatan Berarti untuk elemennya masih aman Lalu pindah ke sikring panas Untuk yang di kaki tengah Kalian pindah ke kaki sikring Dan ini masih terhubung Lalu kita pindah ke bagian otomatis Yang di kaki kiri kita pindah ke kaki yang paling kanan Dan di sini bisa kalian lihat Tidak ada tanda-tanda yang terhubung Sudah dipastikan untuk bagian otomatis ini rusak Dan harus diganti Untuk melepas otomatisnya Di sini ada beberapa baut Bagian depan satu Bagian belakang satu Dan di bagian samping ada dua Yang terhubung dengan kaki yang paling kanan Dan ini untuk baut-bautnya sudah sangat berkarat sekali Satu baut yang sebelah kiri ini sangat berkarat Dan tidak bisa dilepas Nanti kita akalin saja Jika dilihat secara dekat Ini bentuk otomatisnya Dan kondisinya sangat berkarat sekali Tentunya ini sudah termakan umur Dan harus diganti Setelah menunggu beberapa hari Akhirnya sudah datang Ini aku beli secara online Bisa kalian beli di kisaran 15 ribu Dan untuk bentuknya ini sama persis Karena ada beberapa bentuk Dan di sini aku siapkan Thermo fuse Atau si kering panas Ternyata yang lama itu sudah rusak Dan hanya diakalin saja Di jumper untuk kaki yang bagian atas dan bawah Langsung saja untuk otomatis yang baru Kita pasang Untuk baut-bautnya ini masih bisa dipakai Untuk yang bagian depan dan bagian atas Untuk skrup yang bagian samping-sampingnya Tadi sudah sangat berkarat Jadi aku ganti Aku carikan baut yang sesuai Untuk kaki Thermo fuse-nya Aku potong di sini saja Karena baut pengaitnya sudah berkarat Tidak bisa dibuka Jadi untuk menyambungnya ini Langsung saja aku belintir Dengan kaki Thermo fuse yang lama Pembungkus selang yang lama Kita pakai kembali Untuk melindungi sambungan Thermo fuse Dan di sini aku tambahin juga Untuk pelindung anti panasnya Lalu kaki Thermo fuse Kita hubungkan pada kaki otomatis Yang sebelah kiri Sama seperti bawaannya tadi Jangan lupa posisikan Thermo fuse pada posisi semula Agar fungsinya tetap maksimal Untuk penggantian komponen yang sudah rusak Sudah selesai Sekarang kita tutup kembali Karena tadi untuk lampu indikatornya tidak ada Jadi di sini aku beri lampu indikator Agar tahu posisi saat menyala dan sudah mati Untuk lampu indikatornya seperti ini Bisa kalian beli di online shop Harganya pun cukup murah Kita kupas dulu untuk kedua kakinya Untuk penyambungan lampu Hubungkan pada kaki tengah dan kaki kiri Berbeda dengan jalur penyambungan kabel daya Untuk yang kiri cukup kita pelintir saja Untuk yang tengah kita pasang bersamaan dengan kabel daya Untuk pemasangan kabel daya seperti ini Satu di tengah, satu di kanan Untuk yang kabel groundnya tidak kita pakai Hasil pemasangannya nanti seperti ini Sekarang kita rapikan dan kita pasang kembali Untuk tutup belakangnya Sebelum kita pasang kenopnya Jangan lupa kalian pasang terlebih dahulu Ada besi penghubungnya Untuk kenopnya tinggal kalian Dan paskan dan kalian tekan Sudah selesai Sekarang kita coba Disini sudah aku colokkan Dan ini kondisinya masih mati Perlu kita putar terlebih dahulu Putar searah jarum jam Dan disini bisa kalian lihat Untuk lampu indikatornya sudah menyala Tidak seperti tadi Kita tunggu beberapa saat Dan disini sudah mulai panas Dan semakin panas Kita tunggu hingga indikatornya mati Saat mati itu menandakan Suhu pengaturannya sudah tercapai Setelah beberapa menit Lampu indikatornya sudah mati Ini menandakan suhu pengaturannya sudah tercapai Dan saat dinaikkan lagi Lampu indikator akan menyala lagi Untuk perbaikan setrikanya sudah berhasil Dan siap dikembalikan ke pemiliknya Semoga Dengan sedikit video ini Bermanfaat buat kalian Dan dukung terus channel Sugi Tutorial Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih